Hai Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku video waktu channel kali ini aku akan memasak masakan desa masakan kampung khas Malang Jawa Timur yaitu nasi piwul goreng nah guys yang pengen tahu bagaimana caranya dan bahannya apa aja tonton videonya sampai habis lalu like comment dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya Oke guys kita akan memulai untuk memasaknya oke guys ini cara untuk memasak nasi piwulnya ya guys kita gunakan beras putihnya dua gelas seperti ini kemudian disini aku menggunakan tiwul instan yang udah jadi ya guys tinggal kita cuci seperti ini nah untuk dua beras putih untuk dua gelas beras putih disini kita akan kasih nah untuk dua gelas beras putih kita kasih satu gelas tiwulnya ya guys seperti ini oke kemudian kita akan cuci berasnya dan kita akan masak nasi putihnya dulu nah ini beras putihnya sudah kita cuci dan kita kasih air untuk memasak tiwul eh apa air ini air berasnya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu lembek ya nasinya supaya nanti kalau dicampur sama tiwul itu enggak lengket nah caranya ini cukup dengan beras seperti ini ya dari permukaan beras itu satu ruas jari airnya Oke guys kita akan masak nasi putihnya sampai nanti airnya enggak ada ya udah enggak ada airnya baru kita masukkan tiwulnya jangan nunggu matang nanti kalau nasinya udah matang baru kita masukkan tiwulnya enggak matang Oke guys kita akan masak nasi putihnya dulu ya nah nah guys ini tiwulnya tadi sudah aku cuci bersih ya guys jadinya seperti ini sudah aku cuci bersih menjadinya seperti ini nah guys ini nasi putihnya cukup seperti ini ya jangan jangan nunggu matang jangan jangan nunggu nasinya matang nah disini ini airnya sudah enggak ada kita akan masukkan tuwulnya nah oke guys sudah seperti ini kemudian kita akan tutup lagi dan sampai matang Hai terus kokernya udah kejelek ya harus kokernya udah masih ada waktu 11 menit Oke kita akan biarkan dulu ya kini sini nasi tiwulnya sudah matang ya guys seperti ini nah kita akan pindahkan ke sini guys Oke guys ini sudah kita pindahkan ke sini ya guys jadinya seperti ini kemudian kita akan campurkan ya kita akan campurkan ya guys Nah guys setelah dicampur nasi tiwulnya jadi seperti ini ya guys dan kita akan sisihkan dulu nanti kita tinggal menggorengnya jadinya seperti ini kalau udah dicampur inilah nasi tiwul nanti kita tinggal menggorengnya ya guys nah guys ini untuk bumbunya ya Bunda-bunda yaitu ada satu mangkuk nasi tiwul sedikit sayur secukupnya kemudian satu biji telur dan untuk bumbunya disini mempunyai 2 siung bawang merah 2 siung bawang kita akan pulang bumbunya kita kasih garam secukupnya kemudian penyedap secukupnya secukupnya aja ya kemudian kita akan haluskan nah ini bumbunya sudah aku haluskan terorongnya sudah aku goreng dan kita sekarang akan menggoreng nasinya kita panaskan bajan kita masukkan bumbunya dengan agak kecil saja kemudian kita akan masukkan sayurnya untuk sayurnya sesuai selera bunda-bumbunya aja ya bisa pakai sawi hijau atau apa aja sesuai selera kemudian kita akan aduk-aduk sampai sayurnya layu nah setelah seperti ini kita akan masukkan si tiwulnya oke kemudian kita aduk rata seperti ini kemudian kita masukkan telurnya dan kita akan aduk-aduk lagi sampai merata ya bunda-bunda untuk rasa boleh dicicipin ya bunda-bunda ya dicicipin nah inilah sudah jadi nasi goreng tiwul khas malam jadi nasi tiwul ini di malam sangat khas banget ya bunda-bunda nah inilah nasi goreng tiwul rasanya tuh enak banget bunda nah bisa di kapingnya sesuai selera ya bunda bisa dimakan dengan ayam sama teruk atau pakai timun atau pakai nugget pakai apa aja sesuai selera bunda-bunda baiklah bunda-bunda terima kasih jangan lupa tonton videonya sampai habis like, komen, dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk mengetahui resep-resep saya selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati